Intro Gubernur Aceh, Nova Iryansyah mengapresiasi keberhasilan Dinas Pertanakan Aceh dalam mengatasi mismanajemen atau kekeliruan penanganan sapi-sapi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Inseminasi Buatan dan Inkubator UPTDIB Dinas Pertanian Sare Saat ini, sapi-sapi yang terlihat kurus pada kunjungan kerja Juni lalu sudah mulai kembali ke bobot ideal Pasca kunjungan Juni, kita terus melakukan langkah-langkah perbaikan dan treatment pada sapi-sapi tersebut Hari ini, alhamdulillah, hampir semuanya sehat kembali dan sudah gemuk sambung Nova Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengungkapkan bahwa UPTDIB Sare adalah salah satu UPTDIB yang paling besar menghasilkan pendapatan asli Aceh atau PAA Dinas Pertanian Lanjut Nova tidak hanya harus menghindari mismanajemen tetapi juga harus meningkatkan kinerja Didampingi Kadis Pertanian, Gubernur Aceh meninjau ke setiap kandang sapi dan didampingi petugas UPTDIB Gubernur juga melakukan inseminasi buatan pada sapi indukan jenis Frisian Holstein di UPTDIB Sare Aceh Besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak-bapak, ibu sekalian hari ini kita bersyukur bahwa sapi-sapi di kandang kita di UPTDIB Sare ini yang dulu bulan berapa dia? bulan Juni pak bulan Juni ya kira-kira 6 bulan yang lalu lah ada mismanajemen terkait dengan manajemen pangan sehingga sapinya waktu itu bobotnya menurun atau bahasa sederhananya kurus-kurus nah kemudian kita melakukan perbaikan melakukan treatment terhadap sapi-sapi ini perbaikan manajemen hari ini Alhamdulillah hampir semuanya sudah sehat kembali sudah gemuk dan UPTD Dinas Pertanakan ini salah satu UPTD yang paling besar menghasilkan PAA lebih dari 1 miliar nah target semuanya nanti dalam satu kurun program itu 3,7 miliar mudah-mudahan kandang sapi kita ini UPTD ini bisa jadi primadona bagi PAA dan itu kita berharap tidak ada mismanajemen lagi sehingga kejadian sapi kurus yang nyaris atau beberapanya mati waktu itu tidak teruang lagi dan saya berharap Dinas Pertanakan tidak hanya menghindari mismanajemennya tapi meningkatkan kinerja sehingga sapi ini bisa bobotnya bisa maksimal kemudian bisa mengoptimalkan program dan yang terpenting dari penjualan itu bisa membantu masyarakat juga karena sapi yang dijual di sini ini harganya relatif lebih murah kita jual ke masyarakat ke kelompok ternak dan pada hari-hari besar Islam bisa untuk konsumsi masyarakat selamat Pak Kadis dan dipertahankan jangan sampai terulang lagi disamping beberapa masih ada yang terlihat kurus tapi yang lain sudah baik sudah temuk dan memang seharusnya begini makasih ya selamat menikmati selamat menikmati